Railah kami tetap dekat kepada-Mu Tuhan, melalui firman-Mu yang senantiasa memanggil kami dan berdiam di hati kami. Ajar kami agar hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan saat ini kami telah mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah engkau karena firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua, Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus. Kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, kendatipun sampai saat ini kita masih beribadah dari tengah-tengah rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk menyertai kita dan senantiasa memberikan firmannya bagi kita. Kita sambut firman Tuhan pada minggu ke-13 setelah Trinitatis pada hari ini yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 17 sampai 23. Demikian firman Tuhan, kita ikuti bersama-sama. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban? Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab, dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian firman Tuhan untuk kita pada minggu yang ke-13 setelah Trinitatis pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus persoalan tentang haram dan halal. Masih seringkali ada di tengah-tengah kita. Bahkan, di tengah-tengah kita menghadapi pandemi virus COVID-19 pada saat ini. Persoalan tentang vaksin saja masih ada orang-orang yang tidak mau menerimanya dengan alasan-alasan yang menurut mereka itu benar. Dan ada bahkan orang juga yang membuat label-label tentang apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan dengan sesuatu hal yang kita rasa hal yang sehari-hari dan bahkan banyak memberatkan orang lain. Oleh karena itu juga Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih pada firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus mau mengecam pemikiran orang-orang Yahudi dan orang-orang Parisi pada saat itu. Mereka melihat saat murid-murid Yesus makan bersama-sama dengan tidak membasu tangan. Nah, bagi mereka ini adalah persoalan yang najis. Kenapa? Karena kalau menurut mereka bagian mencuci tangan, kemudian juga mencuci kaki, dan hal-hal yang sejalan dengan itu adalah mutlak dan peraturan-peraturan. Kalau tidak melakukan itu, maka itu adalah hal-hal yang najis. Bagi mereka, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ada aturan yang tertulis dan yang harus dilakukan. Sebenarnya aturan ini diberikan kepada para musafir-musafir yang masuk dan yang datang ke kota Yerusalem dengan mengatakan bahwa Yerusalem itu adalah kota yang suci. Maka setiap orang yang datang ke sana seharusnya membersihkan tangan, kemudian juga membersihkan kaki, bahkan juga menghempaskan debu-debu yang ada di kaki mereka. Bukan hanya itu saja, mereka juga harus mengadakan pencucian dengan banyak hal. Kalau kita membaca mulai dari ayat yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mencuci cawan, kendi, perkakas-perkakas tembaga, dan yang lain sebagainya. Kalau kita melihat pada saat ini, apa yang dikatakan orang Farisi atau orang-orang Yahudi ini, perkara tentang mencuci tangan bukanlah hal yang salah. Apalagi di saat kita menghadapi pandemi virus COVID-19 pada saat ini ya. Dengan bagian daripada 5 M, salah satunya adalah mencuci tangan. Nah ini salah satu hal prokes yang sangat ketat, yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang-orang yang tahu untuk menjalankan prokes dalam menghindarkan virus COVID-19 yang saat ini masih ada di tengah-tengah kita. Tapi persoalannya bagi orang Yahudi dan juga orang-orang Farisi saat itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mereka bukan hanya mempersoalkan tentang mencuci tangan, membersihkan yang lain sebagainya. Tapi mereka mau mencari kelemahan-kelemahan, kemudian juga mau untuk membuat satu hal yang mengatakan bahwa Yesus bersalah, murid-muridnya bersalah dengan tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku, yang sudah mereka tetapkan. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa kalian sama seperti yang dikatakan oleh Yesaya dalam Yesaya 29 ayat 13. Kamu adalah orang-orang munafik, sebab Yesaya juga mengatakan, Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yesus mau katakan bahwa Yesus tahu apa yang dipikiran mereka. Yesus tahu apa yang menjadi motif terselubung mereka, maka Yesus menegur mereka dengan keras. Mereka mau menggantikan kemurnian moral dengan hal-hal seremonial. Yesus katakan seperti itu, membasuk tangan. Bukankah kamu juga banyak menerapkan hal-hal yang memberatkan? Banyak menerapkan aturan-aturan yang mengatakan bahwa itu sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Taurat Tuhan. Akan tetapi hal-hal yang jauh lebih penting, tidak kalian lakukan. Seperti ini yang mau Yesus katakan. Maka saat Yesus menegur daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi ini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Dengan demikian sama seperti yang dikatakannya kepada murid-muridnya. Tentang apa yang disampaikannya. Tegoran kepada orang Yahudi dan orang Farisi pada saat itu. Tegoran yang membuat mereka mendapatkan hal pengajaran yang baru. Dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mau katakan bahwa perkara kenajisan dan tidak najis. Bukan masuk dari luar. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi bahkan juga orang-orang Farisi sangat mempersoalkan semua hal yang masuk kepada mereka. Yang masuk ke tempat mereka. Sehingga mereka banyak membuat hukum, banyak membuat aturan. Yang kadang kalah sampai mereka juga bingung dengan aturan-aturan itu dan menerapkannya bagaimana. Nah ini kadang-kadang kebanyakan aturan juga yang tidak terlalu penting. Dan tidak mulai dokon di bahasa Batak. Dan adung ipolana namarsitutu jala membuang tungulu partondion. Ini yang dikatakan bahwa aturan-aturan tersebut kadang kalah bahkan membuat mereka menjadi bingung. Aturan-aturan yang dikembangkan sesuai dengan keinginan-keinginan mereka. Bahkan membuat bingung dan bahkan tidak mampu untuk melakukannya. Maka Yesus katakan, yang najis itu bukanlah persoalan tentang apa yang masuk ke dalam. Melainkan apa yang keluar dari hati manusia itu sendiri. Yesus juga katakan bahwa yang masuk ke dalam seperti makanan. Makanan yang kita makan, kita kunyah, kita telan. Maka sama seperti yang dikatakan oleh Yesus, itu akan kembali dibuang. Nah ini. Oleh karena itu, maka Yesus mau katakan semua makanan halap. Tidak ada yang mengatakan bahwa itu najis. Tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah hal yang bertentangan dengan firman Tuhan untuk dimakan. Nah ini. Jadi kalaupun seseorang tidak memakan ini, tidak memakan itu, bukanlah karena persoalan tidak memakannya, karena itu najis. Atau karena itu haram. Akan tetapi, bisa saja seseorang tidak memakannya, tapi karena mungkin ada faktor-faktor lain. Mungkin karena faktor-faktor kesehatan. Jangan gara-gara karena dikatakan, semua makanan itu tidak ada yang najis, semua makanan itu baik, kita hantam saja lah. Nah ini kan. Padahal dia ada penyakit di tubuhnya. Dia ada hal-hal yang di tubuhnya yang sebenarnya harus didisiplinkan juga melalui makanan-makanan. Nah disini kadang orang banyak berpikiran yang salah. Karena itu bisa semua kita nikmati, hayo wajah lah. Tidak ada yang salah disitu. Semua bisa kita minum. Nah ini. Nah padahal, kalaupun seseorang tidak menikmatinya, bukan karena persoalan bahwa itu adalah najis atau tidak. Sama seperti tadi, persoalan tidak mencuci tangan, bukanlah juga persoalan itu membuat seseorang masuk ke surga atau tidak. Itu sebanyak firman Tuhan juga katakan dalam kitab Roma, pasal yang ke-14 ayat 17. Bahwa hal kerajaan sorga bukanlah persoalan tentang makanan dan minuman. Tapi ada hal yang lebih dalam. Yaitu tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Kristus. Oleh karena itu, Yesus mau katakan bahwa kenajisan terdapat dan keluar dari hati, dari dalam hati seseorang. Dari dalam hati orang akan timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, percinahan, keseragahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Nah ini, maka Yesus mau katakan bahwa dari hati yang benar-benar bersih, dari sana juga akan keluar hal-hal yang baik. Akan memproduksi hal-hal yang berguna. Tetapi kalau sudah hati ini penuh borok, hati ini juga penuh dengan kekotoran, yang keluar juga adalah hal-hal yang tidak baik. Orang-orang bisa tertipu ya sekarang ini, kelihatan face, baik. Nah ini juga, kelihatan melakukan hal-hal yang baik, tapi sebenarnya banyak motif-motif hal-hal yang terseluhu. Nah, padahal kita juga ada mengetahui, ada orang-orang yang ahli membaca daripada gerak-gerik wajah kita ini. Orang-orang akan tahu, kendati pun tersenyum, tetapi hatinya tidak baik-baik saja. Ada bahkan orang yang mengetahui, bahwa dari gerak-gerik bibir kita ini berbicara, orang sebenarnya mengetahui apa yang sebenarnya ingin dikatakannya. Kalau ada ahli, ada manusia yang bisa mengertikan hal-hal seperti itu. Maka Tuhan yang mengetahui hidup kita, isi hati kita, jauh lebih tahu apa yang ada di dalam hati kita ini. Itu sebabnya, dari dalam hati seseorang akan memancar apa yang dilakukannya. Itu sama seperti Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kalau kita memiliki sebuah teko, kemudian di teko ini kita isi dengan misalnya kopi, maka yang kita tuangkan ke gelas, isinya pasti akan kopi. Tidak akan mungkin berubah menjadi susu atau mungkin menjadi air putih. Apa yang ada di dalam teko ini, itu yang dikeluarkan, maka itu yang terlihat di dalam gelas tersebut. Hati manusia seperti itu juga. Apa yang ada di hati kita ini, itu yang akan terlihat, itu yang akan keluar. Jadi kalau produk daripada hati kita ini, kendatipun kita seperti membuat daripada atau wajah kita ini seperti tidak ada dan baik-baik saja, Sebenarnya di dalamnya Tuhan mengetahui apa yang terjadi. Itu sebabnya dari hati seseorang, orang mampu melakukan yang baik, atau juga dari desakan hatinya, orang mampu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sangat miris kita dengar, kemarin di daerah Cengkareng, seorang anak bahkan tega untuk membunuh ayahnya yang sudah berumur 70 tahun dengan beberapa tusukan. Orang Batak dan juga seorang Kristen. Nah, kalau dibaca, kenapa seperti itu? Dikatakan mungkin banyak hal-hal yang menyebabkan itu. Akan tetapi, kalau yang ada di dalam hatinya adalah desakan-desakan hal-hal untuk melakukan yang jahat, maka itu akan terlakukan dan itu yang akan terjadi. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, diantara banyaknya orang atau kita yang masih harus mengatakan aturan ini dan itu, tradisi ini dan itu, kemudian juga membawa itu semacam seolah itu menjadi tangga dan jalan untuk masuk ke sorga, kita mau mengatakan bahwa tradisi-tradisi yang baik itu tidak pernah salah. Tradisi-tradisi yang baik tidak pernah salah. Tradisi orang yang menghormati orang yang lebih tua. Tradisi orang-orang yang melakukan hal-hal bahkan juga secara khusus dalam adat-adat kebatakan kita. Tapi yang mau kita ingat dan yang mau ditekankan kepada kita Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, bahwa kita mau melakukan hal-hal yang baik, bukan karena ukuran-ukuran atau tradisi atau kebaikan-kebaikan yang tadi dengan persoalan, kalau tidak dilakukan itu akan menjadi hal yang najis, kalau dilakukan menjadi hal yang tidak baik, kalau dimakan, engkau akan seperti ini, kalau tidak seperti ini, maka banyak hal-hal lain, bahkan juga kebiasaan-kebiasaan yang kadangkala kita rasa itu tidak penting, dan itu tidak membuat seseorang menentukan keimanannya, tapi kadangkala menjadi hal yang memberatkan. Sama seperti ibadah kita juga, kalaupun saat ini kita tidak beribadah di sini karena keadaan, dan juga karena virus corona yang masih berkembang, kita tahu Tuhan ada di mana kita memanggilnya. Dan kita mengatakan kalau tidak ke gereja, ini akan menjadi hal yang salah, tidak, tetapi kita mengatakan bahwa dalam hubungan kita dengan Tuhan, dimanapun kita memanggil dia, akan tetapi, saat kita beribadah di gereja, ada perasaan dengan kenyamanan bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara kita, bersama-sama untuk memuji dan memuliakan dia, dalam persekutuan yang indah. dan hal yang lebih utama yang mau Tuhan lihat adalah, bagaimana kita dengan ketulusan hati, memuji dia, memanggil dia, supaya jangan seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang parisi saat ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Bapak ibu dan saudara yang terkasih, tema minggu kita hari ini, Tuhan mengetahui isi hatimu. Tuhan tahu isi hati kita, apapun saat ini. Oleh karena itu, karena Tuhan tahu isi hati kita, maka jagalah hati kita. Kadangkala, kita juga tidak mengerti, dengan apa yang terjadi, dengan diri kita, dengan hati kita. bahkan hati yang tidak bisa kita kontrol, bisa mengakibatkan banyak hal-hal yang tidak baik. Kita hidup di tengah-tengah hal melakukan atau tradisi-tradisi yang baik, akan tetapi juga, hal yang terutama kita mau ingat, bahwa Tuhan tahu bagaimana kita melakukannya, adalah dari hati yang betul-betul tulus, dan betul-betul mencintai dia. Oleh karena itu, kita mau terus-menerus untuk menjaga hati kita. Apa yang masuk ke sana, dari firman Tuhan yang kita dengar, kemudian menyimpannya di hati kita, dan ini yang akan mengeluarkan produk-produk yang berkualitas. Baik ucapan kita, ataupun perbuatan-perbuatan kita. Kalau kita merasa bahwa hati kita penuh dengan hal yang kita sendiri tidak mengerti, kita mau ikut seperti yang dikatakan oleh pemasmur. Dalam masmur 139, Tuhan selidikilah aku, dan kenallah hatiku. Buku kita, Kidung Nyanyian Buku ND 171, menyanyikan lagu, Tandai Ma'au. Tandai Ma'au, Sukapima Dohot Rohaku. Tandai Ma'au, dari buku ini, mau mengatakan bahwa, Tuhan, engkau mengenal aku. Tuhan melihat daripada semua hati kita semua. Apakah kita mengizinkan hati kita dipimpin oleh roh Allah, ataupun hati kita dipimpin oleh keinginan-keinginan dari pikiran kita, yang bahkan kita mau melegalkan itu, seolah-olah itu adalah pimpinan Tuhan. Kita tidak mau untuk hal-hal yang membuat kita, atau yang dipikirkan oleh manusia ini, menjadi hal yang membuat kita bahkan melupakan firman Tuhan. Tapi, mau diajak, hal baik yang ada di tengah-tengah kita, seharusnya, itu membuat kita menjadi sukacita, menjadi nyaman, dan membuat kita juga menjadikan itu, sebagai hal, untuk mengatakan kepada orang lain juga, bahwa Tuhan, menyenangi hal-hal yang baik yang kita lakukan, menjadi kebahagiaan, dan kemuliaan bagi namanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, isilah terus hati kita dengan firman Tuhan. Ijinkan hati kita dipimpin oleh roh Allah, di mana Yesus, bertahta di dalamnya. Dari hati yang seperti itu, kualitas hidup terbaik, sesuai keinginan Tuhan, akan terpancar, hari demi hari. Tuhan Yesus, memberkati. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.